Seruan Rizik, jangan lupa kasus Laskar FPI Kasusnya yang lama lupa enggak, ditulis oleh Sardi di sewar.com Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan suaranya Samara di channel TV Jurnal Rizik meminta agar pendukungnya tetap semangat berjuang terkait tragedi 6 Laskar FPI Sekaligus pengawalnya yang tewas ditembak polisi di kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu Seruan yang disampaikan Rizik diungkap Sekretaris Umum FPI Munarman saat mendatangi polda Metro Jaya tadi Munarman lantas mengungkapkan bahwa Rizik lagi-lagi menitipkan pesan terkait kasus dugaan penyerangan polisi Hingga menewaskan 6 Laskar khusus pengawalnya di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek Rizik berpesan kepada pengikutnya untuk tetap berjuang serta mengawal kasus peristiwa berdarah itu agar terungkap hingga ke akar-akarnya Beliau menyampaikan pesan bahwa jangan berhenti berjuang dan tidak boleh melupakan pembantaian 6 syuhada harus terus dibongkar sampai ke akar-akarnya Kata Munarman, ah Rizik ini bisa aja Kasus yang menimpa pengikutnya tidak bisa dilupakan dan mungkin tidak akan pernah bisa dilupakan Akan terus fresh di otaknya Tapi bagaimana dengan kasus-kasus selamanya? Apakah dia sudah lupa? Bagaimana kalau kita minta dia untuk tidak melupakan kasus tersebut? Tidak mungkin dia lupa begitu saja Karena itu telah membuatnya kabur ke Arab Saudi dan tinggal di sana selama 3,5 tahun Bukan cuma kasus chat, tapi juga kasus lainnya seperti logo palu arit di uang kertas rupiah Pelesetan sampur rasun menjadi campur racun dan dugaan penghinaan terhadap Hansib Jangan lupakan juga soal Tuhan beranak bidannya siapa Apakah Rizik lupa? Harusnya lihat dulu kasus sendiri Jangan pura-pura lupa lalu teriak soal kasus lain untuk menutupi ulahnya di masa lalu Kasusnya sendiri bertumpuk, belum diproses Dan lucunya sekarang dia ditahan atas kasus baru soal kerumunan di petamburan Artinya kasus selamanya belum diusut ulang Ada sebuah cerita menarik Seorang kakek tua yang jenggotnya lebat marah-marah seharian Kemanapun dia berada, hidungnya selalu mencium bahu terasi Dan ini sangat mengganggu moodnya Sehingga seharian dia itu uring-uringan dan kesal Tanpa sadar dia ngomel-ngomel sendiri Dunia ini bahu terasi, lingkungan jorok bahu terasi Ngomel terus hingga ada orang yang penasaran Lalu menghampiri dan bertanya pada kakek tua tersebut Kek, kenapa sih ngomel melulu? Bahu terasi, jawab kakek itu dengan kesal Lalu orang ini tersenyum dan berkata Wajar bahu terasi, ada terasi nempel di jenggot kakek Lalu kak tua itu merabah jenggotnya dan memegang terasi tersebut Dengan wajah malu dia pergi Moral cerita ini adalah Kakek ini selalu menyalahkan dunia yang menurutnya bahu Padahal kenyataannya bahu itu berasal dari terasi yang menempel di jenggotnya sendiri Risik juga begitu Merasa dunia atau pemerintah zolim terhadap dia dan kelompoknya Padahal kalau mau disebut satu persatu Kesalahan mereka jauh lebih banyak dan tak terhitung lagi Masalahnya bukan di pemerintah atau kelompok lain Tapi ada di mereka sendiri Tapi menunjuk pihak lain sebagai kambing hitamnya Tapi mereka memang sulit diajak logis Makanya pemerintah males dan tidak pernah mau rekonsiliasi atau dialog dengan mereka Rasanya percuma dan buang tenaga Mereka ngotot paling benar dan suka memaksakan kebenaran versi mereka kepada orang lain Ibarat mereka punya dua aturan Aturan pertama, mereka selalu benar Aturan kedua, kalau mereka salah baca lagi aturan pertama Begitu seterusnya, muter-muter sampai kita pusing dan lebih baik kalah aja Atau sekalian tindak pegas Yang jelas, kita bisa sedikit merasa lega Karena selama ini kita berpikir orang seperti risik sulit ditangkap Apalagi di jebloskan ke dalam tahanan Sempat pesimis, tapi berhasil dipatahkan oleh situasi saat ini Artinya, kelompok sebelah tidak bisa angkuh dan arogan lagi Macam-macam langsung sikat aja Seandainya ke depan risik bikin ulah lagi, bisa ditangkap lagi Masa yang bikin ulah bisa dipantau Saat situasi udah dingin, kasus diusut Satu persatu dikandangkan dan diciduk Kalau berani melawan dengan keras, jangan segan basmi sampai rata Ini adalah ajang adu kuat nyali Dan sekarang kita sudah tahu teaser bagaimana level nyali mereka Dikirtak lebih keras sedikit, langsung gemeteran masuk angin Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Risik Kunci polisi ungkap bohir dan ketua panitia pembagi masker Ditulis oleh Manuel di sewar.com Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Petamburan memang menjadi markas dari risik dan FBI Yang dikenal sebagai attacker milik sekelompok orang-orang yang berkepentingan Mereka disebut dengan bohir Untuk para pembaca yang tidak tahu bohir Mereka adalah pendana Risik tidak sendirian Yang bilang risik sendirian tentu tidak bisa memahami situasi politik Risik ini adalah orang yang diminta dan dipulangkan untuk tujuan tertentu Kalau bicara radikalisme, kita harus pandang ini erat dengan pendidikan yang kurang Alias lack of knowledge Juga dengan kesejahteraan yang rendah alias law of welfare Kedua hal ini menjadi dasar bagaimana radikalisme ini bisa bertumbuh subur di tanah air Indonesia Pendidikan dan kesejahteraan menjadi dua kunci yang paling penting dalam menghidupi bangsa ini Negara bisa disebut berkembang karena pendidikan maju dan kesejahteraan ditingkatkan Inilah yang dikerjakan Jokowi Secara kasat mata apa yang dikerjakan Jokowi adalah pembangunan yang baik Positif Seharusnya didukung Tidak bisa dilawan Tapi secara alam kadrun Upaya Jokowi ini adalah ancaman bagi mereka Yang selama ini menikmati dan memperkosa ibu pertiwi Lewat memelihara kebodohan dan kemiskinan Risik bukan pulang sendiri Sekitar satu tahun sebelum risik pulang Beredar kabar bahwa dia tidak bisa kembali karena harus bayar overstay senilai 550 juta rupiah kepada Arab Belum lagi menyelesaikan kasus hukum yang menjeratnya di Arab Saudi Dia yang seharusnya pulang batal Dia didiamkan di sana Diberikan penghidupan ala kadarnya Akan tetapi siapa yang bisa tahan? Sebelum pandemi datang dia sudah isolasi bersama keluarganya Anak-anak perempuannya harus nikah Kebutuhan untuk berkelamin dan berketurunan tentu ada Jadi jawaban bohir di belakang kepulangan risik menjadi sebuah keniscayaan Dan pasti menjadi sebuah hal yang paling logis Kalau gak dari mana uang yang bisa ia keluarkan untuk membiayai overstay Dan menyelesaikan kasus hukum di Arab Lagipula kasus hukum yang ada di Indonesia tidak akan selesai Maka dia meminta jaminan Kalau pulang pasti aman Meminta jaminan ke siapa? Pasti ada penjaminnya Bohong kalau tidak ada penjaminnya Sulit melihat bahwa risik ini datang one man show Selama dia di Arab siapa yang menjaga petamburan Pasti butuh bibit, bebet, dan bobot yang cukup Untuk memastikan keberadaannya Selain menjamin kepulangannya Tentu risik ingin dijamin juga kasus-kasus hukumnya Beres, semua selesai Begitulah ucap bohir Para bohir yang ada sampai saat ini masih misterius Disebut-sebut santer terdengar nama Chaplin Ada juga yang mengatakan kayu harum Ada juga yang mengatakan bahwa ciketiak Semuanya bisa saja disebut Saya menduga lebih jauh lagi justru Bahwa risik ketika ditangkap polisi jauh lebih baik Kenapa? Karena risik ini sudah tidak terpakai lagi Namanya sudah terlalu kotor Orang ini sudah mentok Sudah jenuh Sudah tidak bisa diangkat-angkat lagi Disanjung-sanjung sebagai imam besar Tidak mengangkat namanya Seperti saat ia bersama dengan para ulama lainnya Seperti Ma'ruf Amin Menuntut proses hukum Ahok Di mata para bohir Nama risik sudah selesai Dia sudah terlalu buruk namanya Dan di dunia mafia Jika sudah tidak terpakai Seorang akan dibuang Kalau bisa tinggal nama saja Jadi mungkin saya akan melanjutkan narasi Yang mengatakan bahwa risik takut polisi itu mungkin kurang tepat Lebih masuk akal jika kita mengatakan bahwa risik lebih takut kepada para bohir yang siap menghabisinya Polisi menyelamatkan risik Dan dengan menyelamatkan risik Polisi tidak bisa dikambing hitamkan lagi Risik diberi makan, nasi kotak, sampai keluar dua jempol Setelah risik tertangkap Apakah peperangan selesai? Tidak Masih ada orang-orang yang diduga ada di belakang kepulangan risik Mereka ini jauh lebih berbahaya Dan PR berarti bagi TNI Polribin untuk mengusut tuntas Risik bisa menjadi living witness Untuk membongkar para bohir Bisa dimulai dari tokoh-tokoh siapa saja yang pernah datang ke Arab Berjumpa dengannya mencari keterkaitan tersebut Terlalu banyak pertanyaan yang bisa diberikan kepada risik Sudah banyak politisi yang datangi risik Ada beberapa yang kita tahu Foto bersama Mulai dari sana lanjut ke tokoh yang tidak berfoto bersama Saya yakin akan ada nama-nama baru Dunia politik akan mencengangkan Kalau musuh ini mungkin bisa dilawan tidak hanya lewat kekuatan fisik Namun kekuatan gaib diperlukan Mereka terlalu kuat untuk diserang lewat fisik Harus ada kekuatan doa dan mungkin puasa Ayo gaspol Tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa risik bisa menjadi pintu Untuk membongkar seluruh muslihat jahat dari para politisi busuk Yang ingin merusak Indonesia Mungkin polisi bisa mulai memeriksa dari pemberi izin kerumunan tersebut Kepala di atas segala kepala yang menjadi ketua pemberian masker sejumlah 50 ribu disana Siapakah dia? Sebut saja dia BAB Periksa dia penjarakan orang ini Karena lucu kalau risik dipenjara Tapi pemberi izin tidak dipenjara Aneh kalau Kapolda Metro Jaya dicopot Tapi dia dibiarkan Begitulah sikat-sikat Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax